Halo teman-teman, ini adalah video kelanjutan eksplor seharian di Toraja. Nah, pada bagian ini, aku akan balik menuju ke Makassar menggunakan bus Manggala Trans Scania K40 yang warna hitam ini. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa banget teman-teman untuk nonton part sebelumnya, agar informasi yang diterima ini bisa utuh. Linknya aku cantumin di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas video ini. Bus yang menggunakan aluminium body dengan namanya City Liner, garapannya karoseri Nusantara Gemilang. Ini kalau dilihat ini yang generasi keberapa aku nggak tahu ya. Kalau teman-teman tahu bisa komen deh di bagian kolom komentar. Soalnya saya ingatku yang City Liner itu, lampunya itu lampu yang kayak kalau teman-teman tahu Bismarisa Holiday yang Jolipapa 2 itu kayak gitu. Ini lampunya depan belakang pakai lampu sipitnya Z-Bus 2 teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Nah ini, kita lihat warnanya merah meriah gitu. Kita masuk ya. Kita lepas sandal dulu karena abisnya baru dicuci. Tangganya itu nggak di tengah tapi di samping untuk menghemat ruang belakang. Karena yang biasa ruang belakang digunakan untuk tempat tidur atau tempat istirahat driver kedua. Itu driver kedua bisa istirahat di sini teman-teman. Di sampingnya driver di sini. Nah, ini adalah dashboardnya dari bis Mangala Trans Kaniak 410. Ini garapan dari karuseri Nusantara Gemilang ini memang di penglihatanku masih agak asing teman-teman ya. Soalnya kan kita udah terbiasa dengan karuseri-karuseri yang lainnya. Ini merupakan bodi yang menurutku juga cukup langka sih. Panel speedometer dan MID-nya masih mati. Nanti aja kalau udah nyala kita review sedikit ya. Dan yang aku bilang tadi teman-teman. Ini pakai sistem transmisi optikrus. Sehingga di sini tuh nggak ada pedalnya. Pedal cuma ada dua di kanan. Dan yang biasa di sini ada transmisi, tongkat transmisi. Itu nggak ada teman-teman. Tentu memudahkan driver untuk mengendarai atau mengendalikan bis sepanjang 13,5 meter ini. Dan ini bisnya memang tidak cuma gede di ukurannya sih. Tapi mesinnya pun juga gede. Ini bisa menghasilkan tenaga sampai 410 horsepower loh. Keren banget ini. Yuk langsung aja kita ke bagian dalam. Kita lihat fasilitas apa aja yang bisa didapatkan oleh penumpang ketika menaiki bis ini. Sekarang kita menuju ke kabin penumpangnya. Nah, di sini tuh menjadi dua kelas. Kelas pertama adalah kelas lah premier. Dan yang belakang adalah kelas eksekutif biasa. Nanti aku akan duduk di seat nomor satu ini. Kita coba ya. Wow. Ini loh yang jadi ciri khasnya bis-bis selebes tuh. Ini ruang apa? Ruang kakinya cukup lebar. Lalu leg restnya itu tebal banget. Dan juga jognya itu tebal dan empuk banget teman-teman. Ini juga ada apa ya? Nih, 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 nih. Ini ada meja untuk misalnya kita minum, misalnya kita makan di sini. Itu bisa menggunakan meja ini. Ini ada tuas untuk leg rest dan juga recleaning seat seperti itu. Yang di sini ada selimut. Selimutnya ini tebal, halus banget. Dan bantalnya kayak bantal rumahan gitu loh teman-teman. Bukan bantal yang kecil. Asal ada bantal aja. Tapi ini bantalnya emang gede banget. Yuk kita ke belakang. Kita menuju ke kelas yang ini adalah kelas eksekutifnya teman-teman. Harganya Rp210. Tapi tadi kan aku di courting ya. Harganya dari Rp260 yang seat ini jadi Rp200. Jadi ini berapa? Nggak tahu sih. Tapi kalau harga normalnya sekitar Rp210. Tidak pikir udah jalan di sana tadi? Loh gimana orang aku udah nge-review duluan kok. Udah nge-review duluan? Ya udah nge-review duluan. Nah ini teman-teman ini Mbak Widya ini untuk hari ini dia ikutan trip dari Toraja ke Makassar. Tadi udah nge-review? Udah. Oke nanti videonya nanti bisa teman-teman lihat di kolon deskripsi atau di aku cantumin di pojok kanan atas. Oke. Oke. Yuk lanjut. Nah ini kursinya ini total itu ada 28 seat yang terbagi menjadi 2 kelas. Yang pertama ada 6 seat itu yang paling depan itu kelasnya itu La Premier dan 22 seat untuk yang kelas eksekutif biasa. Nah yang menarik untuk kelas eksekutif biasa ini kalau aku lihat ruang kakinya itu lebih longgar loh. Nuh ini lihat. Loh longgar banget kan? Jarak antarsnya itu longgar. Misal ini direbahin maksimal pun itu gak ganggu kaki kita teman-teman. Oh iya teman-teman pasti masih banyak yang tanya kenapa kok semewah-mewahnya bis di daerah Makassar, Rute Makassar-Toraja, Makassar-Palopo, Sorowako dan lain sebagainya itu kok gak ada toiletnya. Nah jadi gini ini kalau aku salah mohon dikoreksi ya. Sepengetahuanku dan aku tanya-tanya dari kru dari mana itu sini ada anggapan bahwa kalau toilet itu memang tempat yang kotor. Dan rasanya kurang sopan kalau tempat penumpang dijadikan satu dengan tempat yang kotor. Jadi disini semewah-mewah apapun tidak menyediakan layanan atau fasilitas toilet serta fasilitas smoking area. Seperti itu teman-teman. Jadi semisal mau buang air kecil atau mau buang air besar itu jangan panik, jangan khawatir. Tinggal maju ke depan untuk menuju ke kru-nya. Kita bilang bahwa kita ingin buang air kecil atau buang air besar nanti akan dicarikan tempat seperti SPBU dan NASBG. Untuk ngecas itu kebetulan gak ada di setnya teman-teman. Jadi kita harus menuju ke atas. Disini ada box audio. Nah di box audio itu ada colokan listriknya. Tapi ini cuma bisa digunakan untuk ngecas gadget teman-teman ya. Gak bisa digunakan untuk ngecas powerbank atau ngecas laptop atau ngecas kamera. Masih ada waktu sekitar kurang lebih satu jam lagi. Aku cari makan di sekitar pusat rantai PAU. Dan melewati tempat cuci bus yang ada di Toraja teman-teman. Sekalian aku sholat dan mandi di masjid besar rantai PAU. Setelah itu aku langsung bergegas menuju ke terminal Bolu untuk hunting bus-bus keberangkatan menuju ke Makassar. Sekalian nanti aku akan naik bus dari sini. Oke teman-teman. Ini sekarang waktu menunjukkan pukul 18 lewat 15. Dan kita udah sampai di terminal Bolu yang ada di Rantepau, Toraja Utara. Ketika aku datang ini udah ada dua bis. Yaitu yang pertama ada Sinar Muda Skania K360 tujuan Makassar. Dan juga ada Primadona Double Decker Mercy 2542 yang warna merah dengan livery burung maleo. Nah bisku yang Manggala Trat ini belum datang nih kayaknya masih muter-muter ke perwakilan terlebih dahulu. Nah teman-teman setahuku ya bis Primadona ini yang Double Decker itu jumlahnya ada tiga. Dan masing-masing itu menggunakan livery yang berbeda. Dan liverynya itu bertemakan tentang satwa-satwa yang dilindungi atau hampir punah. Taktanya seperti ini. Ini ada burung maleo Double Decker Mercy 2542. Yang warna biru itu juga ada Double Decker 2542 juga dengan livery burung rangkong kalau nggak salah ya. Dan yang terakhir yang paling baru itu Double Decker. Double Decker Skylender kalau nggak salah. Tapi pakai Skania K410. Itu liverynya kalau nggak salah ikan pari mantah. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ini jam setengah tujuh beberapa bis sudah pada masuk termasuk bisku. Ini yang akan membawaku menuju ke Makassar. Bisa nomor satu. Dia pakai Skania K410. Level atau kasat tertingginya PO Manggala Trat. Juga ada bis lain yang tujuannya ke Makassar teman-teman. Jam setengah tujuh ini emang jam-jam ramainya abis sih. Padahal ini kan lagi PPKM ya. Jadi PO. Tapi kalau nggak PPKM, boh tambah ramai lagi nih. Ini yang masuk lagi satu Batutumonga. Ini pakai 1626 yang tadi ketemu di garasi. Ini sinar muda ya parkir pertama sendiri. Dia pakai kok seat-nya 21 ternyata. Tuh, poxinnya seat-nya 21 teman-teman. Lalu ada bisnis kelasnya Primadona. Nah, untuk saat ini masih terpantau Primadona itu jalannya 2 unit. Kayaknya yang lainnya belum masuk deh. Tadi waktu di cucian, aku lihat yang La Premier Gold, kelas tertinggi. Sebelum ada double deck. Itu yang livery badak. Itu kayaknya nggak tahu perpal atau jalan ya teman-teman ya. Ini double deckernya Priwadona. Dengan livery burung malio. Berangkat dari terminal Bolu. Jam tujuh lewat lima belas menit. Bisku ini kayaknya masih nunggu penumpang deh. Nggak tahu sampai kapan. Ini aku duduk di kursi nomor 1. Dan Widya duduk di sebelah, paling ujung sana. Halo pemirsa-nya. Kali jennya TikTok. Tuh lho, dia langsung makan lho. Makan-makannya, mari makan. Nah, dia tuh makan di tempat, apa itu? Ada mejanya itu di sini ya? Ada mejanya. Lumayan, bisa buat makan. Itu kayaknya belum makan dari tadi siang ya? Iya, dari tadi. Olahab sekali. Biasalah. Oke, nanti perjalanan kurang lebih sekitar 8 jam. Mungkin akan tiba di Makassar sekitar jam 4 atau jam 5 lah. Terima kasih. selamat menikmati berangkat dari agen rantepau meluju ke arah Makale jam 20 lewat 20 menit bis Manggala Trans Kaniak 410 yang aku naiki ini udah tiba di terminal Makale dan kayaknya ini menjadi bis angkatan paling akhir deh ya menuju ke Makassar soalnya yang lainnya udah pada berangkat tapi nggak tau juga sih yang belakang kayak ada yang mau lewat atau belum soalnya tadi aku belum lihat bis Metro Permai deh kalau yang kayak Primadonna lalu yang Dede yang La Premier dan kelas yang biasa udah lewat terus Batu Tumunga udah berangkat Sinar Muda udah berangkat kayaknya tiga ini dan Metro Permai deh tapi Metro Permai nggak tau udah berangkat atau belum ya semoga selanjutnya ketemu di jalan ya semoga selanjutnya ketemu di jalan ini udah nyampe mana nih ya Makale Makale itu raja terakhir ya langsung cus ya enggak seakan dulu langsung cus deh ke Makassar tapi kayaknya ada pemberhentian lagi di mana di daerah apa ya sudah enggak seakan ada lagi di daerah selamat menikmati 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 selamat menikmati